Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Tangki Film Di kesempatan kali ini, kami akan menceritakan alur film yang berjudul The Night Bores Film yang dirilis di Korea pada tahun 2012 ini, menceritakan kasus penculikan anak dan lingkungan apartemen Sebelum dimulai, kami minta waktunya sebentar untuk subscribe, like, dan share video ini jika kalian terhibur Langsung aja mari kita masuk ke alur ceritanya Adegan dimulai dengan seorang anak yang baru pulang dari sekolah Anak kecil yang bernama Yusun ini sedang menunggu ibunya untuk menjemputnya Namun sang ibu memberitahukan bahwa ia tidak bisa menjemputnya Dengan perasaan sedih, Yusun pun berjalan pulang sendirian di tengah hujan Tapi di tengah perjalanan, ada sebuah mobil yang menghampiri Yusun dan menawarkannya untuk diantar pulang Tanpa ada rasa curiga, Yusun pun naik ke dalam mobil itu Dan sejak itu, Yusun tak pernah pulang lagi 10 hari kemudian, ada berita di TV yang mengabarkan penemuan jasa seorang anak di dalam koper Seorang penjaga toko yang melihat berita itu, menyadari koper itu mirip dengan koper yang ia jual 10 hari sebelumnya, ada seorang pria misterius yang membeli koper merah di tokonya Pria itu membayar menggunakan cek Penjaga toko meminta pria itu menuliskan namanya pada cek yang ia berikan Pria itu menuliskan nama Ahan Sangyun Setelah itu, penjaga toko membeli pizza Di sana, ia bertemu dengan pengantar pizza yang bernama Ahan Sangyun Penjaga toko keheranan kenapa namanya sama dengan pembeli koper di tokonya Si pengantar pizza mengantarkan pesanan ke apartemen pria misterius Pengantar pizza mendengar ada sesuatu yang jatuh di ruangan bawah Namun pria itu menyuruhnya untuk segera pergi Sebelum pergi, pengantar pizza memberikan kupon hadiah karena sebelumnya pria itu sudah membeli banyak pizza Ternyata, pria misterius ini adalah psikopat yang menculik Yusun Psikopat adalah tetangga Yusun Sehingga pada malam penculikan, Yusun tidak curiga waktu psikopat mengantarkannya pulang Yusun yang ketakutan memungkan pada psikopat untuk melepaskannya Tapi psikopat malah membunuhnya Penjaga toko yang yakin koper itu dibeli dari tokonya ingin menghubungi polisi Tapi istrinya melarangnya Karena jika orang-orang tahu koper itu dibeli tokonya Maka tidak akan ada lagi yang mau membeli barang di toko miliknya itu Ibu Yusun yang masih terpukul akibat kehilangan anaknya itu Setiap malam, ia dihantui oleh Yusun yang seolah-olah pulang dari sekolah Diketahui, Yusun adalah anak diri dari sang ibu Sang ibu belum terlalu akab dengan Yusun karena belum lama tinggal bersama Kemudian, tibalah seorang penghuni ampertemen yang seorang preman Polisi yang mencurigai si preman ini pelaku penggunaan Yusun Membawa sang preman ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Namun karena tidak adanya bukti, si preman dilepaskan Preman ini adalah seorang rentenir Ia bahkan tega menganiaya pamannya sendiri pada saat menagih hutangnya Sang preman menggedorkan masikopat Ia protes kenapa mobil psikopat parkir di tempat yang biasa ia parkir Psikopat yang tidak mau ada masalah memilih memindahkan mobilnya Tapi waktu memindahkan mobil, psikopat protes Kenapa preman meludahi mobilnya Si preman yang emosi malah meludahi lagi mobil psikopat Psikopat yang melihat tato sang preman tidak berani melawannya Sewaktu petugas kebersihan membereskan sampah Ia menemukan sampah milik psikopat menyalahi aturan Lalu petugas kebersihan mendatangi psikopat untuk menegurnya Tapi psikopat malah mengacuhkannya Petugas kebersihan yang kesal membuka plastik sampah itu Ia pun mendapati seragam sekolah Yusun Psikopat yang mengintip di balik pintu itu pun panik Psikopat kembali membeli koper untuk membereskan jasad petugas kebersihan Namun kali ini ia membeli dua koper besar Waktu ibu tiri berjalan pulang Ia dikagetkan dengan seorang anak yang mirip dengan Yusun Anak ini bernama Suyun yang juga tinggal di apartemen itu Suyun mengantar si ibu tiri ke kamarnya Namun psikopat yang melihat mereka pun kaget dan langsung bersembunyi Setelah Suyun pamit pada ibu tiri Psikopat mengamati Suyun Dan diam-diam ibu tiri pun juga mengamati psikopat yang mencurigakan itu Pada saat membereskan jasad petugas kebersihan Psikopat ditelepon oleh penjaga keamanan Ia menanyakan tentang tagian air psikopat yang tinggi Ia ingin memiksa pipa air psikopat Khawatir jika ada kebocoran air Di saat yang bersamaan ada yang mengedur kamar psikopat Karena kaget psikopat tidak sengaja menjatuhkan handphonenya ke dalam koper Psikopat didatangi oleh ibu Suyun Ia meminta psikopat untuk menandatangani petisi untuk renovasi apartemen Tapi psikopat menolak Ia beralasan tidak lama lagi ia akan pindah Waktu ibu Suyun mengamati kamar psikopat yang gelap Ia membuka jendela Psikopat yang kesal si ibu sudah mengganggunya Berniat untuk menghabisinya Beruntung telpon berdering Dan ibu Suyun mengatakan posisinya sedang berada di kamar psikopat Sehingga psikopat mengurungkan niatnya itu Setelah itu Tugas keamanan berkunjung kamar psikopat Petugas ingin memeriksa pipa air yang diduga bocor Awalnya psikopat menolak Tapi petugas bersikeras Dan akhirnya psikopat mempersilahkan petugas itu Untuk memeriksa pipa airnya Saat petugas memeriksa pipa Ia melihat rambut dan darah di saluran pembuangan Psikopat yang mulai surga pun ingin menghabisisi petugas Tapi petugas dengan hati-hati mengambil kunci Sehingga psikopat mengurungkan niatnya itu Petugas yang kebingungan berkata pipanya tidak ada kebocoran Dan berhasil keluar dari tempat itu Diceritakan petugas itu memilih bungkam Karena ia adalah seorang buronan yang tengah dicari polisi Ia tidak ingin polisi mendatangi apartemen itu Waktu sang preman kembali ke apartemen Lagi-lagi tempat parkirnya diambil oleh psikopat Sang preman yang kesal pun memberinya pelajaran Psikopat yang menyadari HP-nya hilang Menelpon dengan HP lain Mengetahui HP-nya ada di kopar yang terkunci Dan ia tidak tahu angka kombinasinya pun menjadi emosi Psikopat mengatur siasat Ia ingin menjebak sang preman Ia sengaja mencari gara-gara dengan preman Dan mengejaknya berkelahi Tapi lagi-lagi psikopat kalah Ia dihajar oleh besi yang ia bawa sendiri Setelah perkelahian itu Psikopat mencatat nomor telepon sang preman Lalu ia mendatangi penjaga toko Untuk menanyakan angka kombinasi koper yang terkunci Pada saat itu psikopat meminjam HP penjaga toko Untuk menelpon sang preman Setelah toko tutup Psikopat kembali ke toko dan mencelik penjaga toko itu Keesokan harinya Psikopat mulai mengincar Suyun Tugas keamanannya mengetahui psikopat sedang memperhatikan Suyun Mengingatkannya untuk berhati-hati dan jangan pulang sendirian Terlihat pula Ibu Tiri Yusun melihat psikopat sedang memperhatikan Suyun Karena kemilipannya dengan Yusun Psikopat yang membuntuti Suyun Tiba-tiba melihat anak yang sudah dibunuhnya waktu itu Lalu psikopat menghubungi ibu Suyun Ia mau mendalam tetangga di petisi yang waktu itu Asalkan rapat diadakan malam hari jam 10 Psikopat sengaja mengecoh ibu Suyun Agar ia lupa menjemput anaknya Sementara itu Sang preman ditangkap polisi dengan tuduhan mencolik penjaga toko Polisi mempunyai bukti nomor HP preman Ada di panggilan terakhir penjaga toko Ditambah sidik jari preman ditemukan di besi yang berada di TKP Di tempat terpisah Penjaga toko yang mengetahui HP psikopat terkunci di koper Berusaha membuka koper itu untuk penerapan meminta bantuan Ternyata panggilan terakhir di HP itu adalah pengantar pizza Penjaga toko sempat berteriak meminta tolong Sebelum HP itu mati kehabisan baterai Pengantar pizza yang melihat panggilan itu dari nomor psikopat Langsung menuju apartemen psikopat Di kantor polisi Karena hujan yang lebat Listri kota padam Kesempatan itu tak disiasiakan sang preman Untuk kabur dan pergi menemui psikopat yang telah memfitnahnya Waktu Suyun pulang sekolah Ibu Tiryu Sun yang khawatir akan keselamatan Suyun Sengaja menjemputnya Saat mereka berjalan pulang Ibu Tiryu melihat mobil psikopat sedang mengawasi mereka Ia berinisiatif berhenti di tengah jalan raya Supaya kendaraan lain berhenti dan memperhatikan mereka Sehingga psikopat tidak bisa macam-macam Psikopat yang kesal kembali ke kamarnya Penjaga toko yang berhasil melepas ikatannya itu pun Berkelahi dengan psikopat Tapi usahanya itu sia-sia Sementara itu Pengantar pizza yang tiba di apartemen Bertemu dengan petugas keamanan Lalu mereka bersama-sama mendatangi kamar psikopat Pengantar pizza berpura-pura mengantarkan pizza gratis Untuk psikopat agar dibukakan pintu Dan petugas keamanan bersiap di belakang untuk menyerang Di saat itu Sam Preman datang di saat yang depan Untuk menghajar psikopat Tegas keamanan menanyakan dimana Suyun yang ia kira juga ikut diculik oleh psikopat Namun jawaban psikopat yang berbelit-belit membuatnya kesal dan ia membunuh psikopat Tempat itu pun ramai oleh polisi dan warga Ibu Suyun yang mengira preman itu menculik anaknya Bertanya-tanya dimana anaknya disembunyikan Dan tiba-tiba Suyun memanggil ibunya itu Ia selamat bersama dengan ibu Tiri Yusun Dari kejauhan Petugas keamanan yang memperhatikan mereka Diam-diam pergi karena ia adalah burunan polisi Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton rangkuman film kali ini Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh